Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok kecil material handling 1 C2 Kami akan memperkenalkan alat pelindung diri atau APD Pertama, baju Baju dikenakan sebagai lapisan pertama pakaian pelindung 2. Sarung tangan Sarung tangan dikenakan untuk menghindari adanya kontak langsung dengan bahan, terutama bahan yang berbahaya 3. Sepatu Sepatu digunakan sebagai pelindung kaki agar terhindar dari tertimpanya bahan 4. Helm Helm dikenakan sebagai pelindung kepala agar terhindar dari benturan Berikut cara memakai alat pelindung diri atau APD Pertama, kenakan baju Kedua, kenakan sepasang sarung tangan Ketiga, kenakan sepasang sepatu but karet Keempat Atau yang terakhir, kenakan helm Yang pertama, kelompok kami akan memperkenalkan alat material handling yang ada di budang APP Saya akan menjadikan tentang helmphalat Helmphalat ini adalah kecil dengan kesempatan peroda, satu gunung, dan dua garpu untuk mengambut garam Secara umum, helmphalat ini ada lima deng yang segini Yaitu ada manual, elektrik, hel, setel, dan membuat dari bahan alunio Tetapi yang sering digunakan adalah manual dan elektrik Nah, fungsi utama dari palat itu adalah memindahkan, mengangkut, dan menaikkan dan menurutkan barang Nah, palat ini dapat mengangkut 1-5 ton berat barang Dan menaikkan hingga tinggi 110 mm Di sini saya akan menjelaskan jenis rak berdasarkan kemampuan beban yang dapat ketepangnya Yang pertama adalah heavy duty locking Heavy duty locking adalah kategori penyimpanan skala besar Dengan kapasitas hingga 20.000 kg per unit level Yang kedua adalah medium duty locking Medium duty locking adalah kategori penyimpanan skala sedang dengan ukuran hingga 1.200 kg per unit level Yang terakhir adalah light duty locking Light duty locking adalah kategori penyimpanan skala kecil dengan ukuran 400 kg per unit level Di APP kami menggunakan jenis rak, heavy duty locking, dengan sistem seletik rak Saya akan menjelaskan handker Handker ada 3 jenis, yang pertama manual, semi-elektrik, dan elektrik Semi-elektrik dan elektrik itu menggunakan tenaga baterai Sedangkan yang manual menggunakan sistem hidrolis Saya akan menjelaskan handker yang ada di politik di KPP Handker yang di politik di KPP itu handker manual Handker manual kapasitasnya 1 ton sampai 2 ton Tinggi angkanya itu 1,6 meter sampai 3 meter Sedangkan panjang lakunya 100 cm Dan saat lebar gawah, saat gawah disempitkan 30 cm dan saat dilebarkan 82 cm Nah, handker itu panjangnya 150 cm, lebarnya 86,5 cm Sedangkan tingginya 180 cm sampai 210 cm Sekian, terima kasih Di sini saya akan menjelaskan tentang alat style handling, yaitu conveyor Di antaranya conveyor itu sebuah menjadi buah, yaitu load conveyor dan back conveyor Tetapi yang ada dalam guna KPP ini adalah back conveyor Back conveyor adalah alat transportasi yang paling efisien dibanding dengan alat food berat lainnya Muatannya hingga mencapai 2.000 ton per jam Dan jarak tempuhnya itu sampai lebih dari 2 km Back conveyor, backnya itu digunakan oleh driver system menggunakan motor listrik Saya di sini akan diperkenalkan alat style handling, yaitu hand rolling Hand rolling merupakan suatu alat yang digunakan secara manual Yang dioperasikan untuk memindahkan suatu barang dari satu area ke karyalannya Dan hand rolling ini bisa digunakan indoor maupun outdoor Dan saya di sini akan menjelaskan hand rolling yang ada di polis teknik KPP ini Dan hand rolling yang ada di polis teknik KPP ini berbahan stainless steel Yaitu dia memiliki sigara yang pertama berisi laci untuk menyimpan barang Yang kedua harus ditemukan di sini Dan alat hand rolling ini sangat bagus dan untuk menunjang barang agar tidak jatuh Dan alat hand rolling ini berkisar akar 150 hingga 200 kilo Dan alat hand rolling ini berbahan stainless steel yang tidak jatuh berkarat Saya akan menjelaskan tentang forklift Forklift terbagi menjadi 4 Forklift electric, forklift free extract, forklift diesel, dan forklift basolite Jenis forklift yang digunakan ini adalah forklift electric Forklift electric ini digunakan sebagai alat angkut di door maupun outdoor Kapasitas hand rollingnya hingga 5 ton dan kapasitas angkutnya hingga 5 meter Bagian-bagian dari forklift electric ini ada counterweight Fungsi sebagai alat penyimbang beban yang dibawa dalam forklift Dan overhead board ini juga ada untuk melindungi operator dari kejadian yang tidak diinginkan Misalnya barang jatuh dan lain-lain Terus ada mesh Mesh berfungsi sebagai lifting dan quilting Terbuat dari dua dua mesi panjang yang terkait dengan menggunakan hidrolik sistem Terus ada mesh Mesh berfungsi sebagai penghubung antara carriage dengan fork Ini dari fork Ada lagi fork yang terakhir Mesh berfungsi untuk mengangkat beban yang dibawa panjang fork itu bisa sampai 2,5 meter Sekian dari saya terima kasih Yang kedua kelompok kami akan menjelaskan cara penanganan alat motor handling yang ada di bidang APP Di sini kami akan memperagakan cara mengangkat barang secara manual Yang pertama Posisikan badan cukup dekat dengan barang yang akan diangkat Kedua Posisikan barang berada di antara kedua kaki Tiga Posisikan badan dengan menekuk kaki untuk mengambil barang jika posisinya di bawah Empat Saat mengangkat Gunakan otot kaki sebagai titik angkat Bukan pinggang atau punggung Kemudian Posisikan barang dekat atau menempel dengan badan Lima Saat berjalan memindahkan barang Posisikan tangan lurus ke bawah menahan beban Punggung dan leher tetap tegak Tidak membungkuk Posisikan barang tidak menghalangi pandangan Enam Jika terpaksa melakukan manuver berbelok Memutar Berbalik Dan lainnya Gunakan tumpuan kaki Bukan pinggang atau punggung Jika posisi akhir benda ada di bawah Kembali gunakan posisi jongkok Untuk meletakkan benda Bukan dengan cara membungkuk Pertama Kedua piker memegang bagian atas dan tengah barang Kedua Kedua piker memegang bagian atas dan bagian bawah barang Ketiga Barang mulai di bawah Ketempat penyimpanan Keempat Posisikan badan sesuai dengan space yang ada Berikut cara mengangkat dan memindahkan barang Menggunakan alat secara individu Pertama Posisikan badan cukup dekat dengan barang yang akan diangkat Dua Posisikan barang berada di antara kedua kaki Tiga Posisikan badan dengan meneku kaki Untuk mengambil barang jika posisinya di bawah Empat Saat mengangkat Gunakan otot kaki sebagai titik angkat Bukan pinggang atau punggung Kemudian Posisikan barang dekat atau menempel dengan badan Lima Naikkan barang ke atas troli Kenam Letakkan tangan di atas pegangan troli Tujuh Dorong atau tarik troli Sesuai rute yang ingin dituju Tujuh 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 selanjutnya ialah pemindahan barang menggunakan alat material handling secara berkelompok disini kami memperagakan cara menggunakan material handling yaitu confire yang kami peragakan ialah proses packaging dimulai dari yang pertama ialah memasukkan barang ke dalam kardus yang kedua melabelkan kardus agar barang tidak keluar selanjutnya ialah menekan kembali label atau lakban yang sudah ditempelkan pada proses sebelumnya dan selanjutnya ialah ke proses yang paling terakhir yaitu di bagian pengecekan quality control barang jika barang tidak ada yang rusak ataupun reject bisa langsung dimasukkan ke dalam troli penggunaan confire ini lebih mudah dan lebih cepat dikarenakan alat confire ini menggunakan mesin yang otomatis dapat berjalan secara cepat lompok kami akan menjelaskan cara pengoperasian alat motor handling yang ada di budang LPP cara mengoperasikan hand palet arahkan 30 hand palet terhadap logang yang ada di palet lalu tekan ke bawah kuas hand palet dan menginginkan pergangan untuk menompok hand palet agar dapat menompok-menompok palet setelah itu naikkan hand palet dan arahkan hand palet ke tempat yang ini dipindahkan saya akan menjelaskan cara pengoperasian angstektor nah setelah pertama kita periksa dulu ke posisi beban dan keadaan seimpang nah setelah itu untuk memompak kita turunkan kontrol ke bawah nah disini bisa memompak dengan menggunakan tangan dari kaki dan saya akan menggunakan dengan kumpah kaki selesaikan yang dipompak bagian itu sampai setinggi agak tinggi dari orang nah kemudian lembangan kembali lalu kita ragutkan ke dalam rak selesaikan posisi palet dengan rak nah lalu turunkan nah untuk menurunkan itu saya akan kontrol ke atas nah kemudian kemudian kita ambil kembali hand stekker kita tarik sekian saya akan mudahkan jalan dengan hand stekker pertama kita sesuaikan posisi garpu dengan melombang palet kemudian kita masukkan garpu ke dalam paletnya nah kita sesuai kita ambil kita ambil eh kita curunkan kontrol ke bawah untuk memompak sedikit nah ini kita tarik kita keluarkan palet dari rak nah lalu kita turunkan nah untuk menurunkannya kita tarikkan kita tarikkan kita naikkan pembawa ke atas kita tarikkan kita tarikkan kita tarikkan nah jangan sampai jangan sampai mengenai tanah lantai kemudian ini kita masukkan ke lokasi yang ini di jangka lalu kita turunkan ke lantai dengan menaikkan kontrol lantai nah kemudian kita tarikkan sekian nah penurunan palet selesai disini saya akan menggalkan cara komutasi yang menggunakan alat masalah yang dingin yaitu troli pertama kita ambil barang yang dingin kita ampuk dengan troli lalu kita masukkan ke dalam troli dan ritual ini tidak mudah jatuh karena sudah ada penyangga di tanah kiri dan depan belakang troli selanjutnya kita jalankan ke tempat yang ini kita tunjuk oke semoga penasian menggunakan adalah penanggung troli dan selesai selamat menikmati 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 selamat menikmati